Wali Kota Surakarta, Gibran Raka Bumi Ngeraka, membatalkan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan sebagai respons atas keluhan sejumlah masyarakat. Selanjutnya akan ada pencetakan ulang surat tagihan PBB dan restitusi atas kelebihan pembayaran. Mereknya pro dan kontra atas kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan atau PBB membuat olah di Kota Solo Gibran Raka Bumi Ngeraka memastikan penundaan atas hal itu. Sebagai respon atas banyaknya protes warga yang keberatan atas lonjakan tagihan pajak mereka hingga tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Keputusan penundaan atas kenaikan PBB diambil setelah putra sulung Presiden Jokowi tersebut beraudiensi dengan jajaran badan pendapatan daerah Bapenda Kota Solo. Saat ditemui wartawan di Pura Mangkunegaraan Solo baru-baru ini, wali kota Gibran mengatakan PBB Kota Solo tahun 2023 kembali ke tarif awal seperti tahun 2022. Namun belum ditentukan hingga kapan penundaan akan dilakukan. Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Solo Tulus Widayat mengatakan saat ini proses penundaan akan memakan waktu. Lantaran harus kembali melakukan pendataan ulang terkait PBB yang akan dibayarkan oleh warga. Ia mengimbah warga untuk tetap mengantisipasi akan adanya kenaikan PBB jika ada sejumlah objek atau aset yang mengalami pertambahan setiap tahunnya. Ada kenaikan pun secara otomatis itu pasti akan naik dengan sendirinya kalau data objeknya sendiri juga berubah. Jadi prinsipnya seperti itu kembali ke data 2022, kami butuh waktu untuk migrasi. Kita maksimalkan PBB, piutang, lalu nanti dari hibu, kacak hiburan, restoran, tetap kita maksimalkan juga ya. Wess, ini ini clear ya? PBB tidak naik. Wess? 2022, Wess? Wess, wess? 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 2022, Wess? 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 Restitusi dikembalikan. Gibran menambahkan akan ada pencetakan ulang surat tagian PBB. Selain itu, masyarakat juga bisa melihat tagian secara daring. Sementara realisasi dari PBB dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 2023 sekitar 7 miliar rupiah, di mana restitusi atas kelebihan pembayaran akan dikembalikan sesuai mekanisme APBD Kota Solo. Terima kasih telah menonton!